Bab 1381, Tata Surya Ketika jiwa kaisar cahaya surgawi, ikan tua, dan sembilan kecil berjalan melewati gerbang ruang dan waktu, mereka langsung merasakan aura liar. Alam semesta terletak di ruang gelap gulita, kekuatan represif aneh mengalir di sekitar, seolah-olah ada beberapa formasi pola yang tidak terlihat oleh mata telanjang di ruang hampa udara. Mereka bahkan merasakan tanda-tanda kekuatan mereka ditekan. Aku merasakan aura yang akrab, hanya kurang dari lima juta kilometer dari kota asalku. Jiwa kaisar cahaya surgawi, meskipun dia telah kehilangan tubuh aslinya, masih sangat kuat. Meskipun jaraknya jauh, dia masih bisa merasakan aura yang akrab dan melihat beberapa bintang dan pengaturannya, yang telah dia lihat berkali-kali dalam mimpinya. Bumi, akhirnya aku kembali. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan pada saat yang sama, ada perasaan rindu di perutnya. Bagaimanapun, sudah lebih dari puluhan juta tahun sejak dia meninggalkan bumi dan melakukan perjalanan melintasi domain seribu bintang luas. Mata Cluedi Clear si benar-benar memindahkannya ke waktu dan lokasi yang akurat. Dia ingin kembali ke titik di mana dia mengalami kecelakaan lalu lintas di bumi, dan untuk melihat apa yang terjadi setelah itu. Jika memungkinkan, tentu saja, dia berharap untuk menghindari kecelakaan itu dan mengubah nasibnya sendiri. Di antara domain seribu bintang luas, dia sudah berdiri di puncak dunia dengan kekuatan seperti dewa. Sekarang, dia hanya ingin menjadi manusia biasa, dan bahkan lebih baik melupakan semuanya dari masa lalu. Seolah-olah saya datang ke tanah tandus dari tempat yang makmur. Old Fish mengedipkan matanya beberapa kali dan sepertinya menghitung sesuatu. Dia berspekulasi bahwa akan ada kesempatan dengan kelahiran simbol keempat, dan juga, untuk beberapa alasan, Samar-Samar tahu bahwa asal dari tiga simbol pertama terkait dengan kota kelahiran Kaisar Cahaya Surgawi. Tapi dia tidak tahu bahwa domain bintang kota Kaisar Cahaya Surgawi adalah tanah yang tandus. Tingkat kemandulan sangat berbeda dengan beberapa domain bintang di Fasto Sun Star Domains. Jika domain bintang baru adalah tanah terlantar dari Gulma, maka langit berbintang di depan hanyalah tanah salin di mana bahkan helai rumput tidak tumbuh. Bagaimana mungkin orang yang menakutkan seperti itu muncul dari daerah seperti itu? Dia merasakan bahwa ada kekuatan dao, kosmik yang aneh dan hukum di langit berbintang yang benar-benar berbeda dari Fasto Sun Star Domains. Tampaknya itu adalah kekuatan misterius, segel kuno yang menyebar ke seluruh alam semesta berbintang. Hal lama, apakah Anda berbohong kepada wolf? Little Nine menatap dengan tidak puas pada Kaisar Cahaya Surgawi dan ikan tua. Dia secara alami merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana mudahnya menemukan kesempatan? Old Fish mengerutu, jangan tidak sabar, mari selidiki dulu. Petik 2 Mengingat basis kultivasi mereka saat ini, secara alami tidak sulit bagi mereka untuk menyeberangi alam semesta, tetapi karena kekuatan penekan misterius di langit berbintang ini, kecepatan mereka sedikit lebih lambat. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke planet pertama dengan makhluk hidup. Planet ini adalah dunia seni bela diri, dengan sebagian besar manusia, tetapi ada juga spesies lain. Ada sekte di seluruh planet ini, mirip dengan planet seni bela diri dari Fasto Sun Star Domains, tetapi kekuatan keseluruhan jauh lebih rendah. Para ahli terkuat hanya setara dengan ranah surga kenaikan dari Fasto Sun Star Domains. Mereka bisa terbang di darat, berpindah dari gunung ke gunung, tetapi tidak bisa keluar dari planet ini. Ada kekuatan gravitasi di planet ini, dan pertikaian itu cukup serius. Kaisar Cahaya Surgawi terkejut. Planet ini tidak jauh dari bumi, dan meskipun tidak ditata surya, dalam ingatannya, manusia di bumi belum menemukan keberadaan planet ini, mereka juga tidak menyadari bahwa ada planet seperti itu dan makhluk hidup di sekitar matahari sistem. Tapi kemudian apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkannya. Setelah itu, mereka berturut-turut menemukan sejumlah planet dengan makhluk hidup, beberapa di antaranya, ada seniman bela diri yang serupa, dan beberapa seniman bela diri top bahkan memiliki kemampuan untuk sementara waktu melarikan diri dari kekuatan terbatas planet ini. Mereka bisa bergerak melalui langit berbintang, meskipun tidak dapat mempertahankan ini untuk waktu yang lama. Namun, melalui penggunaan beberapa formasi, yang dapat memicu kekuatan kuno alam semesta, mereka dapat melakukan perjalanan melintasi langit berbintang. Tidak ada koneksi antara planet-planet ini, tidak seperti domain bintang dari Fasto Sun Star Domains. Ini adalah sistem mandiri yang beroperasi berdampingan satu sama lain, membentuk formasi bintang. Planet-planet di langit berbintang ini berantakan, jadi tidak peduli berapa tahun berlalu, mereka tidak akan pernah secara alami menghasilkan gerbang domain. Mereka bergantung pada formasi untuk terhubung satu sama lain, dan dengan demikian hampir terisolasi. Petik 2. Ikan tua mengamati dengan sangat hati-hati di sepanjang jalan. Dia bahkan menemukan bahwa langit berbintang ini tampaknya telah mengalami bencana kuno. Api bekas peradaban tersebar di mana-mana. Tingkat peradaban semua berbeda, dan di beberapa planet yang paling makmur, ada seniman bela diri yang setara dengan alam Sein dari Fasto Sun Star Domains. Seni bela diri yang mereka kembangkan sangat berbeda dengan domain Fasto Sun Star, tetapi masih memiliki kekuatan yang setara. Tidak terduga bahwa lingkungan di bumi ternyata menjadi lingkungan seperti itu. Kaisar Cahaya Surgawi sangat terkejut. Tentu saja, mengingat kekuatan mereka, tidak peduli dari planet mana seniman bela diri itu berasal, tidak ada seorang pun yang bisa melihat kehadiran mereka. Akhirnya, mereka dekat dengan Tata Surya. Tanah air, jiwa Kaisar Cahaya Surgawi bergetar, tidak mampu mengendalikan kegembiraannya. Itu adalah pemandangan yang dia impikan dan nantikan untuk dilihat berulang kali. Sejumlah planet yang akrab akhirnya muncul di depan mereka. Saya merasakan banyak bahaya. Ikan tua menggigil di seluruh, ragu-ragu untuk maju lebih jauh, ini adalah tanah airmu. Ini jelas merupakan tempat pemakaman, kuburan berbintang. Apakah kamu salah? Anjing konyol itu juga memiliki bulu putihnya yang berdiri di ujungnya, geraman rendah datang dari tenggorokannya. Dia tidak berani memasuki Tata Surya. Ada perasaan aneh namun jelas mengatakan kepadanya bahwa, begitu dia masuk, dia kemungkinan besar akan dihancurkan menjadi bubuk halus dalam sekejap. Mengapa ada tempat seperti itu? Anjing konyol itu mondar-mandir di kekosongan, ketakutan dalam hati. Jiwa Kaisar Cahaya Surgawi berkata dengan penuh kegembiraan, ya di sini benar. Saya melihat matahari, dan bumi, dan bulan. Itu pasti benar. Dia telah membayar harga yang sangat besar untuk kembali. Jadi tidak peduli betapa berbahayanya memasuki Tata Surya, dia pasti akan tetap masuk. Ikan tua berkedip beberapa kali dan akhirnya menyimpulkan, jadi ternyata tiga simbol pertama berasal dari tempat seperti itu. Apakah ini sebabnya mereka mengatakan bahwa sekali seseorang dihadapkan dengan bahaya kematian dia akan berjuang untuk hidup. Ini adalah tanah berbahaya, apa yang terjadi di sini sebelumnya. Untuk mendapatkan apa yang disebut peluang, mungkinkah kita harus terlebih dahulu meninggalkan diri kita sendiri. Ini, bukankah ini bermain dengan kehidupan. Petik 2 Si kecil sembilan dengan gila melintas di sekitar Tata Surya, seperti aliran cahaya yang mengalir, tetapi yang paling penting, dia menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan, Pakan merasakan sesuatu yang aneh di sana. Ini benar-benar galaksi yang aneh, itu adalah area inti dari kekuatan pemetrayan kuno, inti dari tanah tandus. Jika kita secara paksa menagih, Pakan mungkin mati. Bahkan jika saya tidak terbunuh, saya akan kehilangan lapisan kulit. Petik 2 Itu bukan hanya berbahaya, daerah ini hanyalah daerah terlarang untuk seni bela diri. Bahkan jika kita berhasil masuk, kekuatan kita akan terkuras abis. Ikan tua melakukan beberapa tes dan berkata dengan wajah muram. Bab 1382 Menjungkir Balikan Tata Surya, yang tidak memiliki keanehan di masa lalu seperti yang diingat oleh Kaisar Cahaya Surgawi, pada saat ini, membawa tekanan yang sangat besar kepada ketiganya. Mungkinkah ini wajah sebenarnya dari tata surya atau apakah sesuatu terjadi? Tidak. Mata Kludi Klirsi memiliki kemampuan transmisi ruang waktu. Transportasi ini bukan hanya transportasi melalui ruang, tetapi juga waktu, yang berarti bahwa momen ini harus menjadi waktu sebelum ia meninggalkan bumi. Bahkan jika mereka telah menunda beberapa waktu untuk mengunjungi planet-planet di dekat tata surya di sepanjang jalan, paling tidak akan sekitar satu bulan. Selama periode waktu ini, tidak mungkin bagi kekuatan misterius untuk mengeluarkan formasi di sini atau yang seperti itu. Selain itu, ketiganya memiliki kekuatan yang berbeda dan masing-masing memiliki bakat luar biasa dan semuanya dapat merasakan bahwa aura berbahaya di tata surya tidak datang tiba-tiba, tetapi setelah invasi yang lama. Perasaan kuno tentang perubahan datang menghantam wajah mereka. Sekarang aku percaya kesempatan ada di sini, seru Old Fish. Tata surya itu luar biasa, aura itu begitu misterius dan berbahaya, jauh melebihi dari Fasto Sun Star Domains, yang menunjukkan bahwa pasti ada sebab dan akibat yang hebat. Selain itu, hanya di tempat seperti itulah akan ada peluang besar yang disebut. Pilihannya kali ini pasti benar. Little Nine menyalak berulang kali, juga merasa agak bersemangat. Menjadi naga adalah sesuatu yang didorong oleh darahnya. Dia tentu saja ingin kembali ke leluhurnya dan sepenuhnya menyadari potensinya, tetapi dia juga ingin melihat Ye King Yu lagi. Dalam hatinya, Ye King Yu lebih penting daripada menjadi naga. Jika bukan karena fakta bahwa dia bisa melihat Ye King Yu lagi di masa depan jika dia mendapat kesempatan di sini, dia lebih suka tidak menjadi naga dan tidak akan datang ke sini. Sekarang, dia hanya ingin mendapatkan apa yang disebut kesempatan segera, berubah menjadi naga nyata, dan mencari Ye King Yu. Dia meraung dan mencoba masuk ke tata surya. Kamu gila, ikan tua menghentikannya dengan tergesa-gesa. Jika kamu menyerang langsung, kamu akan mati tanpa keraguan. Petik 2. Jiwa Kaisar Cahaya Surgawi menambahkan, kita harus membahas masalah ini terlebih dahulu. Saya juga tidak tahu bahwa ada rahasia seperti tata surya asli. Mungkin inilah wajah aslinya. Ilmu pengetahuan dan teknologi bumi tidak bisa menemukan kekuatan semacam ini. Ini juga menjelaskan mengapa planet seni bela diri di sekitar tata surya emas tidak bisa mendekati bumi. Formasi ini tampaknya melindungi tata surya. Petik 2. Old Fish mencengkeram anjing konyol itu, takut dia benar-benar akan masuk. Di antara ketiganya, Kaisar Cahaya Surgawi adalah yang terkuat, paling berpengetahuan dan dengan pengalaman terbanyak. Meskipun kekuatannya dilucuti, dia masih memiliki memori reinkarnasi sebelumnya. Dengan demikian, masalah-masalah sulit tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah langsung, bagaimana berhasil memasuki tata surya, dan bagaimana mendarat di bumi secara alami menimpa dirinya. Tiba-tiba, benda logam berputar dari kejauhan. Apa itu? Senjata. Mata ikan tua melebar. Si kecil sembilan juga memusatkan perhatian pada objek itu, kelihatannya tidak enak dimakan. Petik 2. Mata Kaisar Cahaya Surgawi berbinar. Itu adalah satelit. Satelit yang ditinggalkan dari orbit. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya melihat pemandangan ini lagi. Ini bukan ilusi, tetapi nyata. Mereka yang belum mengalami kehidupan di bumi tidak akan mengerti betapa goncangan dan kegembiraan satelit buatan ini, yang telah ditinggalkan dan kehilangan maknanya, dibawa ke Kaisar Cahaya Surgawi. Satelit logam perak terbang, dan Kaisar Cahaya Surgawi mengirimkan kekuatan untuk mengambilnya. Hah, ini bukan satelit yang ditinggalkan, sepertinya masih beroperasi. Dia sedikit terkejut, tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah pada satelit buatan ini, dia melihat pola yang sudah dikenal. Bendera Merah Bintang 5 Merah Terang, yaitu, ini adalah satelit dari tanah kelahirannya. Kaisar Cahaya Surgawi, yang berada dalam kondisi jiwa, untuk sesaat begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kerinduan yang lama tertekan di hatinya pecah seperti semburan gunung, hampir menenggelamkannya. Apa itu satelit buatan? Sepertinya sangat kuat, bahkan Raja Penguasa pun menjadi seperti ini, seru si kecil. Ikan tua kira-kira dapat menebak mengapa Kaisar Cahaya Surgawi begitu emosional saat melihat objek itu. Setelah beberapa lama, Kaisar Cahaya Surgawi secara bertahap mengekang emosinya, dan setelah pengamatan sederhana, ia menemukan bahwa satelit buatan dari tanah kelahirannya, meskipun menyimpang dari orbitnya, beberapa program dan mesin masih beroperasi, terutama gambar sistem pengumpulan dan penginderaan. Buruk, itu berarti gambar yang dikumpulkannya sekarang telah dikirim kembali ke bumi. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia terlalu bersemangat sehingga dia mengabaikan sesuatu. Tidak akan lama sebelum para pekerja di sains dan teknologi di bumi menerima gambar-gambar ini. Bayangkan melihat dua orang berpakaian aneh dan seekor anjing putih tidak mengenakan pakaian antariksa di alam semesta yang gelap dan sepi dan hampa udara. Sungguh gambaran yang mengejutkan. Pasti akan ada pekerja di institut yang pandangan dunia akan langsung dibatalkan oleh ini. Sudah agak terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Kaisar Cahaya Surgawi mengeluarkan gelombang kekuatan yang berubah menjadi awan kabut, mengaburkan koleksi gambar satelit untuk mencegahnya mentransmisikan gambar lebih lanjut. Dia kembali kali ini hanya untuk melihat kampung halamannya di masa lalu dan untuk melihat beberapa teman lama dan keluarga. Dia tidak ingin mengganggu tatanan asli di bumi, tetapi sekarang, karena kecelakaan ini, ada perubahan. Dia tidak tahu dampak seperti apa yang akan dimiliki gambar yang dikirim kembali ke bumi. Apakah ada masalah dengan hal ini? Ikan tua bergerak mendekat. Kaisar Cahaya Surgawi menggelengkan kepalanya, berkata, tidak masalah, lepaskan saja. Petik 2. Dia mengirim satelit ke langit berbintang yang jauh di luar tata surya. Sejak abad ke-20, kekuatan besar bumi telah melepaskan banyak detektor ke alam semesta untuk menjelajahi ruang angkasa dan ruang alam semesta tata surya luar. Jelas bahwa detektor logam ini tidak akan terpengaruh oleh kekuatan menakutkan misterius yang trio sebelumnya rasakan, tetapi Kaisar Cahaya Surgawi tiba-tiba menyadari bahwa begitu detektor ini meninggalkan tata surya dan masih beroperasi mereka bisa jatuh ke seni bela diri planet di dekat tata surya dan mengirim gambar di sana kembali ke bumi. Bahkan jika detektor ini telah kehilangan semua fungsinya, begitu mereka jatuh ke tangan sekte bela diri di planet lain, apa efeknya pada bumi? Bahkan pemikiran ini cukup menakutkan. Kaisar Cahaya Surgawi tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin tidak benar-benar tahu banyak tentang kota asalnya, yang telah dipikirkannya siang dan malam. Beberapa hari kemudian. Tidak mungkin, itu benar-benar mustahil. Petik 2 Di bumi, beberapa pakar ilmiah di pangkalan penelitian militer berseru kaget ketika mereka melihat beberapa foto. Mereka tidak percaya gambar yang dikirim kembali dari Destiny Satellite. Bab 1383 menutupi langit dan mengubah langit. Siapapun dengan rasionalitas ilmiah akan merasa sulit mempercayai pemandangan yang mereka lihat. Dalam gelap, langit berbintang yang sepi tiba-tiba ada tiga sosok. Salah satu dari mereka berwarna biru muda seperti hantu, yang lain adalah orang tua yang tampak menyeramkan, dan ada anjing putih yang aneh. Mereka berpakaian sangat aneh, seperti dari zaman kuno, dan tanpa perlindungan baju ruang angkasa, namun ditangguhkan dalam kehampaan, bergerak dan berbicara. Ini bukan lelucon, kan? Seorang lelaki tua dengan rambut putih bertanya dengan tidak percaya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas divisi teknis dari pangkalan penelitian militer ini. Destiny Satellite telah keluar dari orbit selama hampir satu dekade, dan mereka telah lama kehilangan kendali. Untungnya masih ada gambar dan informasi yang dikirim kembali sebentar-sebentar. Karena itu, masih ada nilainya. Selama tahun-tahun ini, ada personel khusus yang bertanggung jawab untuk memantau Destiny Satellite, dan menurut gambar yang dikirim kembali sebelumnya, itu tampaknya melayang keluar dari tata surya. Dia awalnya berpikir bahwa mereka akan benar-benar kehilangan kontak dengan satelit sejak saat itu, namun, gambar seperti itu datang tiba-tiba. Dia sedikit skeptis, mengira itu adalah lelucon oleh salah satu staff. Itu bukan lelucon. Saya sudah memeriksanya, ini adalah data paling mentah, tidak ada masalah dengan itu. Seorang pria parubaya dengan kacamata emas tampak bersemangat. Itu benar, semuanya benar. Apa artinya ini? Ada makhluk hidup di luar tata surya, dan seseorang terlihat seperti manusia. Mungkinkah itu dewa dalam mitos dan legenda? Petik 2. Sulit dipercaya. Petik 2. Sebenarnya ada dewa di dunia ini. Petik 2. Apalagi yang bisa bertahan hidup di langit selain dewa. Petik 2. Dan ada seekor anjing. Benda. Biru itu? Apakah itu jiwa? Mungkinkah ada jiwa setelah kematian? Petik 2. Mengikuti. Apakah ada gambar tindak lanjut? Apa status Destiny Satellite sekarang? Petik 2. Meskipun para pekerja peneliti ilmiah ini terbiasa melihat banyak hal menakjubkan di dunia, dan tahu banyak rahasia yang tidak bisa dipahami orang awam, tetapi pada saat ini, mereka semua dikejutkan oleh pemandangan itu, dan mulai bertengkar dan mendiskusikan gambar tersebut. Sebenarnya, gambar yang dikirim kembali dari Destiny memang terlalu sulit dipercaya. Ini benar-benar penemuan yang mengganggu. Sudah dilaporkan ke Komisi Militer, dan saya yakin akan ada tanggapan segera. Pria parubaya dengan kacamata emas memandang pria tua berambut putih itu dan berkata, selama kami membuktikan bahwa data itu asli dan benar, penemuan ini pasti akan mengubah seluruh dunia. Ini adalah masalah penting dan kami harus merahasiakannya. Petik 2. Sebelum suaranya memudar, pintu logam berat di aula penelitian dan teknologi canggih tiba-tiba terbuka. Sebuah tim pasukan khusus bersenjata lengkap berjalan berbaris. Suasana tiba-tiba menjadi serius. Semua orang, mulai dari saat ini, ini secara resmi diambil alih oleh pasukan khusus dari Biro Keamanan Nasional. Komisi Militer ingin mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Segala sesuatu yang terkait di sini akan diperlakukan dengan kerahasiaan maksimal. Siapapun yang mengungkapkan informasi yang relevan akan dianggap pengkhianat, tolong bekerja sama, seorang pria muda yang tampak seperti seorang petugas berkata dengan sopan. Orang-orang di Aula semuanya adalah peneliti militer, jadi ketika mereka mendengar ini, tidak ada keberatan. Semua orang langsung menurutinya. Kemudian berbagai serah terima terjadi berikutnya. Tentara sangat efisien. Pria parubaya berkacamata dan orang tua berambut putih tertinggal. Profesor Qin, Presiden Zhang, kalian berdua akan terus bertanggung jawab atas proyek satelit Destiny. Berikut adalah beberapa informasi yang mungkin dapat membantu dengan penelitian tentang data yang dikirim kembali dari Destiny. Seorang prajurit pasukan khusus wanita berambut pendek di belakang perwira menghubungkan data khusus militer ke komputer terenkripsi. Pria parubaya dengan kacamata emas dan peneliti berambut putih tua benar-benar tenggelam di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, ekspresi shock di wajah mereka menjadi semakin serius. Pada saat segala sesuatu di komputer terenkripsi ditampilkan, dahiduo sudah bermanik-manik dengan keringat dingin. Dengan kata lain, negara telah lama mengetahui bahwa ada makhluk cerdas di luar tata surya. Selain itu, ada spesies mengerikan yang dapat disebut balap surgawi yang dapat melintasi langit berbintang tanpa bergantung pada teknologi. Ini juga bukan pertama kalinya, Destiny, mengirim kembali gambar yang sama. Pria parubaya itu merasa bahwa pandangan dunianya selama bertahun-tahun akan segera dibatalkan. Teori dan sistem ilmiah yang dengan susah payah ia pelajari dan yakini hampir runtuh pada saat ini. Peneliti tua berambut putih itu dalam kondisi seperti kesurupan. Apa yang mereka lihat adalah gambar dan data luar biasa yang dikumpulkan negara melalui berbagai cara selama ini. Sebenarnya, jika data seperti itu tidak diperlihatkan oleh pasukan khusus dari Biro Keamanan Nasional, dia tidak akan pernah percaya bahwa itu benar. Hukum besi yang selalu disampaikan sains kepada dunia telah sepenuhnya dibatalkan oleh data ini. Bukan hanya negara kita, pada kenyataannya, beberapa negara lain di dunia telah menerima informasi serupa, terutama beberapa kekuatan kedirgantaraan yang telah meluncurkan detektor di luar tata surya. Beberapa benar-benar hilang, sementara beberapa mengirim kembali beberapa informasi, dan beberapa bahkan dapat mencapai komunikasi jarak jauh dengan pasukan di luar tata surya. 2. Apa yang dikatakan perwira muda itu hanya mengguncang bumi? Terutama kalimat terakhirnya, apakah itu tidak menunjukkan bahwa bumi sebenarnya dalam hubungan konstan dengan ras surgawi di luar tata surya? Ini, begitu berita itu menyebar, itu pasti akan mengejutkan dunia. Seluruh bumi akan jatuh ke dalam keadaan gila, dan itu akan membawa beberapa konsekuensi yang tidak terduga. Melalui beberapa penelitian, kami memperoleh sedikit pemahaman tentang apa yang disebut ras surgawi ini dan juga gagasan samar tentang dunia di luar tata surya. Itu seperti dunia dengan keberadaan iblis abadi. Ada banyak mitos dan legenda kuno di bumi yang mungkin terkait dengan dunia itu, tetapi keberadaan tata surya agak aneh. Iblis abadi itu tidak bisa masuk. Petik 2. Petugas muda itu melanjutkan. Setelah beberapa keputusan dilewati dalam organisasi, dua ilmu wantop dalam proyek Destiny sekarang menjadi bagian dari sistem inti yang sebenarnya, sehingga mereka diizinkan untuk mengetahui tentang rahasia yang mengguncang bumi ini. Profesor Qin dan Presiden Tuazhang benar-benar kaget dengan apa yang telah mereka dengar. Jadi jika, jika, mereka yang disebut setan abadi akan turun ke bumi, benar. Profesor Qin tergagap. Ini akan menjadi bencana, lanjut perwira muda itu. Profesor Qin dan Presiden lama keduanya melompat kaget. Situasinya tidak terlihat sangat optimis, dan menurut pengamatan kami dengan beberapa instrumen khusus, kekuatan aneh di tata surya berada dalam periode pelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini masalah waktu sebelum kedatangan iblis abadi itu. Itu bisa ratusan tahun, atau mungkin beberapa dekade kemudian. Itu tidak pasti. Negara saat ini sedang melakukan rencana militer rahasia. Kalian berdua sekarang anggota rencana. Kami berharap takdir dapat memberikan kami informasi lebih lanjut. 3. Iblis abadi Dalam gambar yang takdir, tangkap adalah keberadaan paling kuat dan menakutkan yang diamati sejak rencana dimulai. Tubuh mereka mampu melayang-layang di ruang angkasa tanpa halangan apapun. Saya hanya berharap mereka adalah teman dan bukan musuh. Wajah tampan perwira muda itu dipelintir karena khawatir. Apa sebenarnya rencana yang dilakukan militer? Presiden tua itu bertanya. Rencananya dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut menutupi langit dan bagian kedua disebut mengubah langit. Petugas itu tidak menyembunyikan apapun yang dia tahu. Kami hanya melakukan apa yang kami bisa. Bagaimanapun, Iblis abadi, di luar tata surya terlalu kuat. Ketika saatnya tiba, bagaimana nasibnya pada akhirnya, tidak ada yang tahu. Misi Anda adalah untuk terus mengamati takdir dan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki beberapa program jarak jauh. Orbitnya tidak masalah asalkan terus mengirim kembali gambar dan data. Petik 2 Luar tata surya. Kaisar Cahaya Surgawi mengungkapkan ekspresi tekat di wajahnya. Kawan, saya sudah memutuskan, hanya ada satu cara. Dia memandang ikan tua dan sembilan kecil. Bab 1384, Grand Final Kaisar Imperial Kaisar. Solusi yang muncul dengan Kaisar Cahaya Surgawi sangat sederhana, itu adalah reinkarnasi. Hanya dengan melepaskan basis kultivasi tingkat Kaisar mereka dan menjadi makhluk fana mereka bisa memasuki tata surya dan kembali ke bumi. Ini, ikan tua ragu-ragu. Dia datang untuk mencari peluang, dan bukan mencari pelecehan. Tidak mudah baginya untuk mengumpulkan basis kultivasi yang kuat, dan jika dia benar-benar menyingkirkannya dan menjalani reinkarnasi, bukankah itu berarti semua upaya dan praktiknya menjadi sia-sia. Apalagi, jika dia tidak dapat menemukan peluang itu berarti dia telah kehilangan semua yang dia miliki. Little Nine menatap Kaisar Cahaya Surgawi dengan tatapan tajam, Pak Tua, Guk jarang dibaca tetapi jangan berpikir menipu Guk. Jika kita menanggalkan tubuh abadi kita dan menjadi manusia, kita akan langsung berubah menjadi debu di langit berbintang ini. Bagaimana kita bisa memasuki tata surya? Bagaimana kami bisa kembali ke kota asal Anda? Petik 2 Old Fish mengangguk, ya, itu tidak mungkin. Petik 2 Kaisar Cahaya Surgawi tersenyum, Anda bisa selama Anda menanggalkan tubuh abadi Anda dan menjadi manusia. Saya sekarang adalah jiwa sehingga saya tidak akan terlalu terpengaruh. Saya bisa membawa Anda ke tata surya dan kemudian turun di bumi. Petik 2 Sembilan kecil dan ikan tua pada saat yang sama menatap Kaisar Cahaya Surgawi dengan ekspresi yang sangat mencurigakan. Orang tua, Anda memiliki beberapa hubungan dengan Tuan Wolf, Anda sebaiknya tidak memikirkan niat buruk. Jangan berani-beraninya Anda merencanakan tipu daya terhadap seekor anjing muda dan tampan seperti Guk. Si sembilan kecil masih merasa curiga seperti dia pergi ke kapal bajak laut. Ikan tua memutar-mutar helai janggutnya sampai mereka memotret dan berkata, Yang mulia Kaisar Cahaya, Anda adalah matahari terik generasi, Raja terhormat yang terhormat, Anda selalu menjadi lelaki dari kata-kata Anda. Anda tidak akan tidak menepati kata-kata Anda kali ini, kan? Petik 2 Kaisar Cahaya Surgawi tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dalam hidupku, kapan aku pernah bersekongkol melawan orang lain? Petik 2 Old Fish mengangguk. Kaisar Cahaya Surgawi selalu lurus dan lurus, seperti Raja Paradewa. Dia tidak pernah bersekongkol melawan orang lain. Untuk kembali ke kampung halamannya, dia tidak ragu untuk menyerah pada basis kultivasi yang telah diakumpulkan selama 107 kehidupan, dan untuk membantu Ye King Yu berhasil, dia hampir menyerahkan segalanya dan datang ke tempat terpencil dan terpencil ini. Tempat dia tidak punya keinginan. Selain itu, tidak ada yang berharga pada anjing konyol dan ikan tua. Anjing konyol itu bergumam pada dirinya sendiri, jangan menipu orang, lalu bagaimana dengan Kaisar Langit? Petik 2 Pada akhirnya, anjing konyol dan ikan tua menerima usulan Kaisar Cahaya Surgawi. Karena begitu panah ditembak, tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Karena mereka telah tiba di sini, sudah tidak mungkin untuk kembali. Naluri mereka secara samar memberitahu mereka bahwa peluang itu benar-benar ada di tata surya seperti gurun. Tepatnya, itu ada di planet biru itu. Jika ada kehidupan setelah mati, kamu ingin jadi apa? Old Fish bertanya pada anjing itu sambil tersenyum. Tentu saja aku masih ingin menjadi anjing yang sangat dikagumi. Little Nine berkata dengan puas, saya ingin bereinkarnasi menjadi anjing yang lebih dicintai dan lebih kuat. Sehingga, setelah saya mendapatkan kesempatan dan kembali ke domain seribu bintang besar, guru masih bisa mengenali saya. Guk, hahaha. Petik 2. Ketika Old Fish mendengar bahwa dia ingin bereinkarnasi menjadi seekor anjing, dia hanya berpikir, seekor anjing benar-benar tidak dapat menghentikan dirinya makan kotoran, tetapi ketika dia mendengarkan alasannya dia benar-benar terkejut. Seolah-olah tempat terlembut di hatinya terpukul keras. Meski anjing itu bodoh, serakah dan malas. Dan memiliki sejumlah kebiasaan buruk, perasaannya terhadap Ye King Yu adalah yang paling tulus. Anjing konyol itu menyeringai pada ikan tua, Pak tua, bagaimana dengan Anda? Jangan bilang kamu ingin menjadi ikan. Haha, hati-hati dimakan oleh manusia di bumi atau dijadikan ikan asin. Hahaha, pakan akan bersimpati dengan Anda. Dengan jengkel, ikan tua menggerutu melalui hidungnya, perasaan emosional di hatinya segera menghilang seperti asap. Aku ingin bereinkarnasi menjadi dewa, memanggil angin dan memerintahkan hujan di bumi, dan membawa formasi seni bela diri ke ketinggian. Haha, saya ingin menjadi juru bicara dewa, dan mengubah makhluk biasa di planet yang bodoh dan terbelakang itu dengan tindakan saya. Wahaha, petik 2. Kaisar cahaya surgawi mengangguk, oke. Petik 2. Mengenai aspek reinkarnasi, dia sudah menjadi sosok tingkat master. Dia telah bereinkarnasi 108 kali, dan juga diatur untuk reinkarnasi para jendral surgawi. Meskipun kekuatannya telah sangat memburuk, ini masih bukan masalah baginya. Dia mengajar Old Fish dan Little Nine mantra reinkarnasi, dan menyuruh mereka membacanya untuk menghilangkan kekuatan yang kuat di dalam tubuh mereka. Pada saat yang sama, cahaya biru mengalir keluar dari tubuh kaisar cahaya surgawi, menyelimuti ikan tua dan anjing konyol itu. Sekitar setengah hari kemudian, gugusan cahaya biru diubah menjadi meteor, melaju cepat ke tata surya. Tiba-tiba, di tata surya, ada kekuatan aneh berfluktuasi dan hukum melonjak, tidak berbentuk dan tidak berwarna, tetapi sangat menakutkan. Itu bergegas menuju gugusan biru, seolah-olah untuk sepenuhnya memusnahkannya. Bahkan langit berbintang yang luas di luar tata surya terpengaruh dan mengalami perubahan. Semua makhluk hidup di beberapa planet dekat tata surya merasakan jantung mereka berdetak kencang dengan ketakutan yang tak terlukiskan, seolah-olah bencana yang mengerikan akan datang. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya tanpa kecerdasan melesat panik. Pada bintang yang cerah, seorang pria parubaya yang sedang menggosok pisau di kedalaman gunung tiba-tiba memiliki perubahan ekspresi, surga, seseorang memaksa jalan mereka ke daerah pemakaman star. Dia berubah menjadi aliran cahaya dalam sekejap, yang tak berujung. Sudah bertahun-tahun berlalu, namun masih ada orang yang berani memasuki tata surya. Tidak diketahui berapa banyak ahli tingkat planet yang telah dimakamkan di pemakaman bintang dalam jutaan tahun terakhir. Tiba-tiba, mendeteksi aura yang familiar, dia menoleh ke beberapa arah lain. Monster-monster tua itu juga terkejut. Petik 2. Bibirnya melengkung sedikit. Tidak ada bintang kehidupan besar di domain ini, tetapi banyak planet seni bela diri. Ini adalah domain bintang seni bela diri. Tidak ada kekurangan ahli tingkat planet yang tiada taraf di sini yang dapat meninggalkan domain bintang dan masuk ke alam semesta dengan basis budidaya tirani mereka sendiri. Jelas bahwa fluktuasi kekuatan di Star Cemetery Domain telah menarik perhatian semua pakar tingkat planet. Satu demi satu, mereka turun ke langit berbintang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi segera, pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi takjub. Dia merasakan bahwa monster-monster tua itu semua terkejut dan muncul. Dengan kata lain, para ahli yang telah menginvasi galaksi pemakaman bintang bukanlah ahli tingkat planet yang dikenal, tetapi bakat baru. Siapa sebenarnya yang membobol galaksi Star Cemetery? Masalah ini menyusahkan semua ahli tingkat planet. Menambah ini, beberapa orang menemukan bahwa setelah invasi ini, beberapa kekuatan dan hukum di galaksi Star Cemetery tampaknya telah berubah. Itu mulai melemah. Bumi. Langit cerah. Sosok biru samar, hampir transparan, mengambang di kekosongan, melihat ke bawah. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, tetapi dia melihat segala sesuatu di dunia, seperti hantu. Di jalan ada aliran mobil yang tak ada habisnya. Tangisan sedih terdengar di seluruh jalan. Seorang pria parubaya berambut grizzlet dan seorang wanita parubaya dengan rambut pendek memeluk seorang pria muda berbaring di genangan darah di sisi jalan menangis. Sebuah kecelakaan mobil baru saja terjadi, dan putra mereka terluka parah dalam kecelakaan mobil, pada napas terakhirnya. Dokter dari ambulans yang datang pertama kali mengungkapkan ekspresi yang tak tertahankan. Dari sudut pandang profesional, anak muda yang terluka itu tidak bisa diselamatkan. Ayah, Bu, aku kembali. Petik 2 Jiwa Kaisar Cahaya Surgawi tidak bisa membantu tetapi meneteskan air mata. Berapa tahun telah berlalu, berapa kali adegan ini muncul dalam mimpinya. Sekarang dia tahu betapa hancur hatinya orang tuanya ketika dia mengalami kecelakaan mobil. Pada saat ini, hatinya hampir hancur. Tidak peduli badai dan kemuliaan apa yang telah dia alami di domain seribu bintang luas, dia sulit mengendalikan dirinya ketika dia melihat wajah sedih kedua lansia. Dia akhirnya kembali. Kekuatan Surgawi saya telah sepenuhnya di kuras bersih. Mulai sekarang, saya hanya orang biasa. Hukum dan kekuatan Tata Surya terlalu menakutkan. Huh, masuk paksa saya sepertinya telah mengganggu operasi hukum Surgawi dari Tata Surya, dan dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Saya harap saya tidak akan menjadi pendosa bumi. Petik 2 Kaisar Cahaya Surgawi menghela nafas. Kembalinya dia telah membentuk sebab dan akibat yang besar. Ikan tua dan anjing konyol itu telah dikirim ke bagian lain bumi dan akan segera dapat menyelesaikan reinkarnasi. Hanya saja bumi itu tidak cocok untuk budidaya. Mereka pasti akan mengalami musibah satu demi satu, tetapi mudah-mudahan mereka bisa melewatinya dengan lancar. Kekuatan saya telah sepenuhnya dihapus oleh hukum Tata Surya, dan sekarang saya hanya memiliki jejak kekuatan terakhir. Ayah, Bu, akhirnya aku kembali. Kali ini, aku tidak akan membuatmu kesal. Saya merindukan hari-hari kehidupan biasa. Aku akan selalu bersamamu mulai sekarang. Nasib bumi, nasib Tata Surya, biarkan lambang keempat hukum Surgawi menyelesaikannya. Saya harap inspirasi King dan anjing konyol itu dapat menemukannya. Petik 2. Kaisar Cahaya Surgawi berpikir untuk dirinya sendiri. Dia telah sepenuhnya melepaskan beban dan tekanan psikologis selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, itu tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Dia hanya orang biasa, tanggung jawab besar diberikan kepada mereka yang ditakdirkan untuk membawanya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuh anak muda yang terluka parah. Setelah beberapa saat, tubuh anak muda yang terluka serius itu bergerak-gerak, dan kemudian membuka matanya, Bu. Apa yang salah? Jangan menangis, aku baik-baik saja. Napasnya mulai pulih dengan sangat cepat. Meskipun luka-lukanya tampak masih sama, organ-organ internalnya tidak rusak. Wanita yang terisak itu menyeka air matanya dengan tak percaya, Little Ye, you. Jangan menakuti ibu, apa kamu baik-baik saja. Petik 2. Dokter, dokter, datang dan lihat, Little Ye, hey. Ayah berambut grizelet berseru kegirangan. Senyum menyinari wajah pemuda itu. Dia tahu dia akhirnya mendapatkan kehidupan yang paling diinginkannya. Jejak kekuatan terakhirnya digunakan untuk memperbaiki tubuhnya, dan benar-benar menyegel ingatannya. Mulai sekarang, ia akan hidup sebagai orang biasa dengan orang tua dan teman-temannya. Perasaan kembali ke rumah, sangat bagus. Ah, aku jadi gila. Divine Light Emperor, apakah Anda bermain dengan saya? Petik 2. Di gunung surgawi Kinling, seorang tahu dengan rambut menutupi bahunya dengan liar melolong marah. Dia berjalan dengan susah payah melintasi pegunungan, tidak mampu menunjukkan kekuatannya yang kuat. Gelombang kekuasaan di bumi sangat lemah sehingga membuat marah. Dia merasa seperti hiu besar yang jatuh ke padang pasir. Sepertinya kita hanya bisa mencarinya secara perlahan. Jika tidak, saya akan terjebak dan mati di planet ini. Petik 2. Sang tahu terisak tanpa air mata. Pakan guk-guk. Petik 2. Seekor anak anjing yang tersesat bepergian dengan bola balik di antara arus lalu lintas yang tanpa akhir. Kekuatan pakan sudah habis. Tubuh ini terlalu rapuh. Surga, kejahatan apa yang dilakukan wolf. Planet ini hanyalah Ingatan saya mulai kabur. Saya tidak akan menjadi anjing biasa dan mati di sini bukan? Petik 2. Anjing kecil itu berteriak. Tidak butuh waktu lama baginya untuk benar-benar kehilangan semua ingatannya. Anak anjing yang tersesat pergi ke kota, tanpa menarik perhatian, menderita semua jenis intimidasi, tidak mampu mendapatkan cukup makan dan hidup dalam kondisi ketakutan. Akhirnya dia berasimilasi ke kota yang ramai, melupakan segalanya, tetapi juga melupakan dirinya sendiri. Catatan akhir. Saat ini judul dari Imperial God Emperor masih berakhir di bab ini. Mungkin kelak akan ada episode lanjutan dengan versi judul baru atau tetap berlanjut dengan bab selanjutnya Mimin belum nemu info tepatnya. Jadi sabar bos ya. Selanjutnya akan ada beberapa judul baru yang bisa digarap selain yang sudah ada. Ini rekes dari sahabat portal kita. Martial Peak. Martial World. Ini masih tahap survei bos ya. Yang punya ide lain atau masukan silahkan berkomentar. Terima kasih. Lanjut. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.